Ya, datang dengan desain yang unik lagi, yaitu keyboard pre-built dari Dasilver, ini ada versi yang 65% nya Surprisingly, first impression gue soal typing feel nya ini lumayan enak ya Beda banget dari yang D84 yang udah pernah kita bahas waktu itu Dan yang paling penting, tonton sampai habis kalau ada pengumuman untuk kalian yang pengen dapetin keyboard Dasilver D66 ini secara gratis, gue akan bagi-bagi Kita akan bahas lebih lanjut, soal langsung aja masuk ke videonya Oke, jadi ini dia Dasilver D66 ini keyboard pre-built yang selalu punya desain unik Dan dia itu ada 4 varian ya untuk yang D66 ini Di paket pembeliannya kita dapet ini, ini unik banget juga kayak koran gitu modelnya Untuk manual guide nya dia ya, terus ini yang gue suka juga dari keyboard yang kasih Mika untuk cover Biar nggak berdebu gitu kalau kita lagi simpen keyboard nya Terus ini kita dapet dongle receiver sama ada extendernya juga untuk hubungin ke type C Jadi kita bisa extend pake kabelnya dia Dapet sticker stick run, dapet kabel type C to A Dan ini kita dapet extra switch gutter and pro red ya kalau gue pilih yang varian gue itu Unik banget kita dapet membersih untuk keyboard biar nggak cepet kotor Dan ini ada switch dan keycaps puller Ini extra keycaps nya, kita dapet keycaps warna hijau dan ada untuk Mac juga Ya ini kita dapet dongle tapi sayangnya nggak ada tempat untuk taro dongle di keyboard nya Ini keyboard dari connectivity dan ini yang gue suka kita ubah modenya itu pake switch yang disini Cuma ini agak susah sih jujur ya untuk switch nya ini ngegesernya Dan by the way ini juga support untuk Mac OS dan Windows ya Dan kita bisa ganti modenya mau ke Mac atau Windows makanya kita dapet keycaps untuk Mac OS juga Layoutnya 65% ini layout yang paling gue suka karena compact tapi tetep punya arrow Jadi ini kepake banget sama gue arrow itu kalau nggak ada arrow gue agak bingung ya Untuk f-row sendiri gue nggak terlalu pake dan dia itu dapet knob juga Knob nya ini kita bisa ubah modenya untuk volume atau bisa untuk atur RGB nya dia Caranya itu untuk ubah mode kita tahan 3 detik di knob nya ini Fitur lain disini ada RGB terus ada LED indikator untuk caps lock Dan untuk Windows lock juga terus ada logo da silver yang ini RGB juga ya Abis ini kita akan bongkar keyboard nya dalamnya itu apa tapi sebelum itu kita coba untuk typing test dulu Oke kita akan coba lihat dalam keyboard ini itu apa Hah selalu menyebalkan untuk keyboard yang clip kayak gini Gue udah nggak punya kartu lagi guys Oke udah berhasil kebuka dengan susah payah Oke kayak gini dia udah ada dampener bawahnya foam aja Terus ini baterainya ada di 3000 mAh Nggak ada dauter board jadi portnya langsung aja disini Oke Dan ini dia pake aluminium ya untuk platenya Mountingnya tadi kita bisa lihat ini adalah tray mount Jadi ini nge-screw ke bagian bottom case nya dia Tapi ini PCB nya dia udah universal hotswap ini north facing Ya gitu aja sih dalamnya nggak terlalu menarik Ya jadi kayak gitu untuk dalamnya si da silver D66 menurut gue nggak terlalu spesial sih ya Karena pre-build sekarang itu udah kebanyaknya pakai gasket mount Bahkan ada yang top mount juga Jadi ini menurut gue secara mounting dia tuh masih ya nggak terlalu up to date lah Tapi emang balik lagi ke selera orang juga ya Ada yang mungkin sukanya Steve ya lebih firm gitu Typing feel nya ini bisa jadi pilihan kalian juga gitu Ya ini keyboard yang harganya ada di 99 USD atau sekitar 1,5 jutaan Kalau gue cek per video ini dibuat di Tokopedia itu belum ada Jadi kalian harus beli dari link yang udah gue kasih di bawah Itu langsung direct ke websitenya si da silver Dan kalian bisa pake promo tag manis untuk dapetin promo sampe 20% ya Dan yang tadi gue bilang juga disini kita akan ada giveaway Satu keyboard da silver D66 Syaratnya gampang aja tinggal subscribe channel ini Cek instagram tag manis disitu ada syarat dan ketentuannya Lebih lengkapnya kayak apa Apakah ini keyboard yang worth it untuk dibeli? Again kalau misalnya gue lagi review da silver Pasti gue menyarankan ke kalian yang mau beli keyboard pre-built ini Yang memang bener-bener suka sama desainnya Dan desainnya yang dicari gitu Dan ini udah 3 connectivity plus support juga sama software da silver Kalian bisa download softwarenya dan itu lumayan friendly kok Ya jadi segitu aja untuk video kali ini Thank you banget udah nonton Kalau suka boleh like, share, dan subscribe Gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bye bye Terima kasih.